Intro Walaupun telah lama bersekutu dan sama-sama mengat ideologi komunis namun tidak membuat Tiongkok-Vietnam terhindar dari konflik yang berujung pada peperangan Ada beberapa faktor penting yang membuat RRT tidak sekal menyerang Vietnam Salah satunya adalah invasi Vietnam terhadap Kampoja dan berpecahan antara Tiongkok dengan Uni Soviet Konflik Tiongkok-Vietnam berlangsung cukup lama dan baru meredah ketika Uni Soviet hupar pada tahun 1991 Seperti halnya dengan Soviet, pada tahun itu Tiongkok juga melakukan normalisasi hubungan dengan Vietnam dan mengakhiri konflik yang merugikan kedua belah pihak Saat meletusnya perang Indosina pertama telah muncul bibit permusuhan antara China dengan Vietnam Sebuah kesalahpahaman membuat China perang dan memakas bantuan militer untuk Viet Minh Setelah kematian pemimpin Soviet Joseph Stalin tahun 1953, hubungan China-Soviet menjadi memburuk Pemimpin China Mao Zedong mencelah serta mengkritik kepemimpinan Nikita Khrushchev Interpretasi Uni Soviet tentang Marxisme Leninisme juga sangat tidak disukai oleh China Retanya hubungan China-Soviet sangat berpengaruh terhadap Republik Demokratik Vietnam yang saat itu menjadi sekutu utama Soviet Ketidaksepakatan antara Vietnam dan China dalam perang Vietnam juga turut memicu konflik China ingin agar Vietnam hanya melakukan perang gerilya terbatas Sementara Vietnam ingin melakukan perang segala besar dan menjatuhkan seluruh vilayah Vietnam Setelah serangan Ted, Vietnam mulai melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat tanpa melibatkan negara sekutunya yang membuat para petinggi China marah Konflik Vietnam-Cina segera dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Amerika Serikat untuk mendekati China Vietnam menuduh jika kunjungan Presiden AS Serikat Nixon ke Beijing tahun 1972 sebagai pengkhianatan karena saat itu Amerika Serikat masih memusuhi Vietnam Perjanjian damai Vietnam-Amerika baru terselesaikan pada tahun berikutnya yaitu dalam perjanjian Paris Tahun 1975, kemermerah Kamboja mulai agresif terhadap Vietnam yaitu dengan menyerang serta menewaskan ratusan warga dalam serangan di dua wilayah milik Vietnam Vietnam melakukan serangan balik hingga menduduki Koh Pao Lawai, Kamboja Pemerintah Vietnam telah berulang kali meminta bantuan China untuk mengatur hubungan dengan Kamboja Namun China tidak merespon yang membuat Kamboja semakin agresif menyerang wilayah Vietnam Pada tahun itu, Seksen Partai Buru Vietnam Leduan berkunjung ke Beijing untuk membicarakan pendudukan kebuluhan parasel China enggan membahasnya dan justru mengajak Vietnam akan masuk ke dalam aliansi anti-Soviet Leduan sangat marah hingga meninggalkan Beijing tanpa menghadiri perjamuan resmi Setelah kematian pemimpin Mao dan perebutan kekuasaan di China hubungan China-Soviet Vietnam tidak kunjung membaik Pemimpin baru China Hua Guofeng, Ye Jihanying dan Teng Giaoping memilih melanjutkan permusuhan China merasa terancam dengan tingkat laku Vietnam yang cenderung memihak Soviet Memasuki tahun 1978, ketegangan antara China dengan Vietnam semakin meningkat Setelah China mengusir konsuliat Vietnam dan menarik semua ahli yang bekerja di Vietnam Tenggal 3 November 1978, Soviet Vietnam menandatangan perjanjian pertahanan bersama selama 25 tahun Hal ini memperparah hubungan China dengan Vietnam Deng Giaoping kemudian melakukan lawatan ke Asia Tenggara dan memprovokasi agar Vietnam dimusuhi Orang-orang Vietnam membalas perlakuan tidak menyatakan pemerintah China dengan menangkap dan membunuhi etnis minoritas China di Vietnam Akibatnya terjadi eksodus besar-besaran dari Vietnam menuju China Tenggal 25 Desember 1978, Vietnam secara mengejutkan melakukan invasi terhadap resim kemermerah Kampoja China membalasnya dengan memblokade Vietnam Termasuk memblokir jalur kereta api lintas negara dan perdagangan antar negara Tanggal 1 Januari 1979, Deng Giaoping mengunjungi Amerika Serikat untuk pertama kalinya Ia mengatakan kepada Presiden Jimmy Charter jika Vietnam semakin nakal dan juta faktunya diberi bukulat AS kemudian meneruskan rentan latinan tersebut kepada Uni Soviet AS meminta agar Soviet berusaha menahan diri dan tidak mengarahkan pasukannya untuk berperang dengan China Pada bulan Januari hingga Februari, penghentian dan penerobosan ke wilayah Vietnam semakin intel Tercatat sedikitnya ada 230 pelanggaran wilayah Penembakan pas perbatasan dan pemokiman penduduk juga akan terjadi yang menewaskan puluhan orang Vietnam China juga secara berani mengerbak pas milisi Vietnam yang berada di 5 mil dari perbatasan dan juga menembak langsung dengan mortir Tanggal 15 Februari 1979, Tiongkok secara resmi mengumumkan penghentian perjanjian persahabatan, aliansi, dan bantuan bersama Tiongkok Soviet Deng Giaoping kemudian menyatakan bahwa Tiongkok berencana melakukan serangan terbatas terhadap Vietnam Untuk mencegah intervensi Soviet, China memperingatkan Leonid Vlasnev jika mereka siap berperang skala penuh dengan Soviet China juga mengevakuasi 300 ribu penduduk sipil dari perbatasan Cino-Soviet Untuk menyerang Vietnam, militer China menyiapkan dua front kekuatan Front 1 dipimpin oleh daerah militer Guangzhou dengan komandannya Jendral Kusio Front 2 dipimpin oleh daerah militer Kunming dengan komandannya Jendral Yang Desi Total kekuatan China adalah 600 ribu tentara, 550 tank, 480 artileri, 1.300 mortir, dan ratusan rudal China juga didukung oleh 200 kapal perang dan 948 pesawat yang bersiap di belakang Saat itu, perbatasan Vietnam dipertahankan oleh dua daerah militer Daerah militer 1 dipimpin oleh Mayor Jendral Dam Kuang Trung Dan daerah militer 2 dipimpin oleh Mayor Jendral Vula Kekuatan daerah militer Vietnam adalah 100 ribu tentara reguler ditambah milisi dan polisi Vietnam tidak memiliki banyak pasukan diperbatasan dengan China Karena saat itu, pasukan Vietnam sedang dikerahkan ke Kamboja dan perbatasan lain Tanggal 16 Februari malam, pasukan pengintai China mulai menyusup ke Vietnam Mereka menyiapkan pasukan di jembatan, tepi sungai, dan persimpangan jalan Para pengintai juga memutuskan saluran-saluran komunikasi Vietnam Dan kemudian masuk jauh ke wilayah Vietnam untuk memblokir jalur balap bantuan Tanggal 17 Februari pukul 5 pagi, militer China mulai menghujan wilayah Vietnam Dengan artileri berat yang kemudian disusuri oleh serangan impaneri dan tank PLA Sayap Timur dipimpin oleh Jendral Guzio menyerang Provinsi Jaubang, Langson, dan Mongcai PLA Sayap Barat dipimpin oleh Jendral Yang Desi menyerang Provinsi Lautcai, Hagiang, dan Lai Chau Antara yang terlibat dalam serangan hari pertama dipergerakan berjumlah 200 ribu orang Angkatan udara dan angkatan laut tidak digunakan dalam seluruh serang Sehingga semua arah serangan lebih didukung oleh tank dan artileri Pada hari pertama perang, taktik China menggunakan lautan api dan lautan manusia memiliki hasil yang baik Mereka maju lebih dari 10 mil jauhnya dan berhasil merebut sejumlah wilayah Vietnam Namun mereka harus melambat karena banyak rintangan Dan sistem logistik menggunakan keledai, kuda, serta pengepakan terlalu ketinggalan zaman Sehingga menyulitkan keralaju pasukan Strategi pertahanan Vietnam sangat kuat Dengan kuat dan panik di titik-titik tinggi di sepanjang perbatasan Yang mengelibatkan jatuhnya banyak korban di pihak China Pertempuran paling sengih terjadi di daerah Batkat dan Muangguang di sisi bar laut Serta Dongdang, Hungi, dan gerbang perbatasan Dongnong di sisi timur laut Tentara China juga menyeberangi sungai merah dan menyerang dengan kuat ke arah Lausai Tanggal 18 dan 19 Februari, pertempuran semakin meluas PLA hampir tidak bisa menggunakan kekuatan di tingkat divisi Mereka harus mengajuk menggunakan formasi kecil dan mengubah taktik China maju perlahan, berjuang untuk setiap terowongan, setiap titik tinggi Dan akhirnya berhasil merebut sebagian wilayah Muangguang, Terungkan, dan Dongdang Dalam pertempuran Dongdang, China kesulitan merebut benteng Dan baru berhasil setelah menembakkan panjang artileri dan peluru kimia beracun Gas beracun dan ledakan menewaskan sebagian besar tentara yang terluka Serta penduduk sipil yang saat itu sedang berlindung Di Mongtai, kedua belah pihak bertarung dengan gigi dan menderita korban yang cukup tinggi Sedikitnya 4.000 tentara PLA tewas dalam 2 hari serangan Setelah 2 hari perang, China berhasil merebut 11 desa dan beberapa kota Serta berhasil mengembung Dongdang, kota ini memiliki posisi kunci di perbatasan Tiongkok-Vietnam Sebagai tindakan dukungan kepada Vietnam, disamping dukungan perlalatan tempur dan intelijen Soviet mengerahkan pasukan di sepanjang perbatasan Tiongkok-Mongolia Soviet Mengerahkan 15 kapal di peralian Vietnam, serta menyekat jalur masuk dan pelarian pasukan Tiongkok Namun Soviet tetap menolak untuk mengambil tindakan langsung kepada Tiongkok Karena Deng Kyaoping berjanji jika serangannya hanya serangan terbatas Dan akan mundur jika tujuan telah tercapai Soviet yang telah dimoderasi AS memutuskan untuk tunggu dan liha Tanggal 21 Februari, PLA diperkuat oleh 2 divisi menyerang dengan lebih keras Dan pada keesokan harinya dapat merebut sebagian Hatuyen, Cao Bang, Lang Son, dan Kuang Ni Pertempuran juga meluas ke daerah perkotaan pesisir di Mongkai Vietnam mengerahkan sekitar 30 ribu tentara untuk membangun garis pertahanan haluan Dengan tugas melindungi Hanoi dan Haipong Tanggal 23 Februari, Deng Kyaoping kembali menegaskan jika serangannya hanya terbatas Dan akan mundur dalam waktu 10 hari Saat itu juga, Soviet mulai mendatangkan pesawat-pesawat angkut Untuk memindahkan pasukan utama Vietnam dari Kamboja Dan mengangkut persenjataan bantuan Tanggal 27 Februari, pukul 6 pagi Meletus pertempuran hebat di Provinsi Lang Son Divisi ketiga dan ketiga ratus tiga puluh tujuh Vietnam Mengatuh pertahanan mereka dengan cermat Dan bereaksi keras terhadap serangan besar Tiongkok Selain di Lang Son, pertempuran juga masih meletus di Lautai Tiongkok mengarahkan 6 divisi utama dan 2 divisi cadangan untuk menyerang secara bersama Tanggal 4 Maret sore, satu detas semen pasukan Tiongkok menyeberangi Sungai Kicu Merebut titik tinggi 340 dan mencapai kota Lang Son Sayap lain dari divisi 128 Tiongkok juga menduduki Bandara Maipa Dan titik tinggi 391 Tentara ke-55 PLA di front timur mendintasi Sungai Kicuong Dan merebut kota selatan Lang Son pada hari yang sama Pasukan ini maju sejauh 5 km ke selatan Sungai Kicuong Dan bersama dengan divisi ke-127 dari tentara ke-43 PLA Berhasil merebut Gunung Mimiyai Turalaju pasukan ini merupakan ancaman serius bagi Hanon Malam harinya, Vietnam mulai merancang operasi serangan balasan Dengan melibatkan banyak pasukan dan perletan kembur canggih Vietnam tidak kesulitan dalam hal persenjataan Karena selain bantuan dari Soviet Masih banyak sekali persenjataan canggih Peninggalan Amerika Serikat dan hasil dari pelucutan kemer merah Tengah 5 Maret, divisi 126 tentara ke-42 PLA di front timur Merebut kialang Dan divisi independen daerah militer Guangxi merebut Kauparing di Provinsi Kuangni Pada malam harinya, China mengumumkan bahwa mereka telah mencapai tujuannya Untuk menghukum Vietnam Dan berkeinginan untuk menarik pasukannya dari wilayah Vietnam Beberapa jam kemudian, Vietnam mengumumkan perintah mobilisasi nasional Menyatakan keinginannya untuk melawan sampai akhir Namun karena berkeinginan untuk melanjutkan hubungan damai Akhirnya Vietnam tidak menghalangi China untuk mundur Dan serangan balasan yang direncanakan gagal dilaksanakan Tengah 6 Maret, militer China mulai menarik mundur pasukannya Dan menghindari serangan balasan besar-besaran Vietnam Namun asing mundur China sangat tidak wajar dan terkesan seperti penjahat Karena China menghancurkan seluruh bangunan militer dan pemerintahan Vietnam Termasuk penghancuran rumah-rumah penduduk dan fasilitas pendidikan Puluhan ribu ekitar lahan pertanian, jalan raya dan rel kerta api Juga tidak luput dari penghancuran Mereka juga menjarah material-material milik Vietnam Seperti halnya ternak yang jumlahnya hampir 500 ribu ekor Aksi mundur China membuat Vietnam marah Dan menyebabkan pertempuran terus berlangsung di beberapa tempat Bahkan China tidak sekan membantai penduduk Vietnam Yaitu dalam pembantian di desa Dongchuk Provinsi Caobang pada tanggal 9 Maret Dalam nuansa kemarahan, secara tidak sengaja Vietnam bertemu dengan 238 tentara PLA yang terpisah dari induk pasukan Tentara PLA tersebut kemudian dikirim ke penjara-penjara Vietnam Dan mengalami penyiksaan yang cukup tragis Tanggal 16 Maret 1979 China secara resmi menyatakan penarikan penuh dari Vietnam dan mengakhiri Perang Cino-Vietnam Perang Cino-Vietnam membuat kerugian yang cukup serius di kedua belah pihak Namun kerugian di kedua belah pihak baik pasukan maupun perlalatan tempur tidak jelas dan terkesan ditutupi Menurut hasil studi terbaru, militer China menderita kerugian 26 ribu orang tewas Sementara kerugian Vietnam adalah 20 ribu sampai 35 ribu orang tewas Kematian warga sipil Vietnam meningkat tajam justru saat China menarik mundur pasukan Akibat serangan China, orang-orang Vietnam yang marah kemudian mengusir 8 ribu komunitas hua Termasuk membersihkan partai komunis dari elemen pro-China yang berjumlah 20.468 orang China juga cukup beruntung karena buru-buru menarik mundur pasukan Sehingga tidak berhadapan dengan mobilisasi penduduk sipil ditambah pasukan Vietnam yang mulai berdatangan dari Kamboja Namun Vietnam sangat dirugikan yaitu dalam soal ekonomi, akibat blokade, penjarahan, dan penghancuran 6 provinsi Walaupun telah diberikan hukuman oleh China, namun Vietnam tetap menduduki Kamboja hingga 10 tahun kemudian Dengan begitu, tujuan utama China mendorong Vietnam dari Kamboja tidak tercapai Serangan China terhadap Vietnam tahun 1979 juga memicu konflik perbatasan China-Vietnam Yang menyebabkan beberapa kali pentorokan berdarah termasuk di Langson dan Cowbang Konflik baru meredah setelah ASEAN turut campur Yaitu melalui Jakarta Informal Meeting tahun 1989 Yang berpuncak pada perjanjian perdamaian baris tahun 1991 Yang sekaligus mengakhiri konflik Sino-Vietnam-Kamboja Yang sekaligus mengakhiri konflik Sino-Vietnam